Ya pemirsa, meski kabupaten lain telah melantik dan memberikan SK calon P3K, namun di Kabupaten Tanja Barat masih berproses hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Saat ini pemerintah Kabupaten Tanja Barat melalui dinas BKPSDM dengan mencocokkan data 1.427 calon P3K tersebut. Salah satunya memeriksa kembali data yang diupload oleh calon P3K yang melengkapi berkas serta pengusulan NIP calon P3K. Dibandingkan dari 11 kabupaten dan kota se-provinsi Jambi, Kabupaten Tanja Barat merupakan kabupaten tertinggi dinyatakan lulus P3K yakni sebanyak 1.427 pada tahun 2023. Di tiga formasi, yakni tenaga guru, kesehatan, dan teknis. Kabit pengadaan status dan informasi kepegawaian Siti Rahmah Husin mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih berproses menyesuaikan data yang diupload calon P3K, sehingga nantinya berproses dalam pengajuan NI dan NIP P3K. Karena di Tanja Barat sendiri, jumlah yang akan diajukan NI dan NIP P3K berjumlah 1.427 orang. Dengan demikian perlu ketelitian yang cukup matang, sehingga dalam pemberian nomor NI atau NIP P3K tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Meski demikian, pihak BKPSDM optimis di Pulau Maret ini, pelantikan dan pemberian SKP 3K akan berampung, atau paling lambat bulan April mendata. Proses usulan NI-nya ini masih, makanya kami setiap malam untuk lembur, menyesuaikan data yang diupload oleh peserta P3K kemarin, yang merus dengan data yang dokumen data yang mereka upload. Jadi itu tadi masih dalam proses ini, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat itu semua sudah selesai. Karena kita ini banyak, kalau 1.400an lebih, tidak bisa cepat seperti keempat yang lain. Kalau optimis itu prediksi, kapan itu bulannya? Akhirnya, bulan ini harus selesai target. Berarti sekitar mungkin habis barang sudah berjauh? Kalau tingin ini itu, TMT-nya Maret itu sudah bisa. Kalau misalnya ini kan Maret itu menerima SK, mudah-mudahan. Kalau mau nikit dong. Tapi masih berproses gue. Lebih lanjut, Rahma menambahkan, NI dan NIP P3K adalah nomor identitas pribadi yang terdiri dari tahun, bulan, dan tanggal lahir seorang ASN. NIP dan NIP P3K menandakan bahwa telah resmi menjadi pegawai pemerintah dan siap untuk bekerja. Selain itu juga berfungsi sebagai identitas dalam berbagai hal penting, seperti pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan karir, pelayanan gaji, pelayanan jaminan sosial, serta pelayanan lainnya. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.